Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR menggelar sosialisasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang di Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Hotel Luansa Palangka Raya pada Rabu 22 November 2023. Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Maslun Asylovi. Maslun Asylovi dalam sambutannya menyampaikan maksud dan tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mensosialisasikan Permen ATR BPN No. 21 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang agar dapat menjadi acuan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui kegiatan sosialisasi Permen No. 21 Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan kesepahaman kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kebupaten kota terkait hal tersebut serta dapat memberi pencerahan dan pemecahan solusi apabila terdapat permasalahan yang terjadi. Dalam penjelasannya kepada awak media, Maslun Asylovi mengatakan terkait dengan penyelenggaraan tata ruang ini sebetulnya ada beberapa hal yang menyangkut perencanaan, misalnya pemanfaatan tata ruang sampai ke pengendalian tata ruang. Jadi untuk sosialisasi ini memang lebih ke pengendalian tata ruang, yaitu dalam rangka untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kerja. Jadi sasarannya adalah untuk mewujudkan tertibnya pemanfaatan ruang karena sudah ada rencana tata ruang sehingga pemanfaatannya harus tertib. Sebelumnya Ketua Panitia Penyelenggara Imam Wardani Eskom mengatakan peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah Kabupaten Kota Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedangkan arah sumber berasal dari Direkturat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Keliputan, ANI News melaporkan.